Sebenarnya semenjak Inko masuk di Surako itu, ada beberapa perubahan drastis yang terjadi. Artinya perempuan yang tadinya sebenarnya bisa memiliki kesetaraan dengan keluarga ya, dalam hal ini misalnya memang ada budaya patriarki yang muncul di sana, tapi itu kemudian mereka semakin terpuruk dengan keberadaan Inko karena ternyata Inko itu tidak melihat perempuan sebagai satu hal yang dipentingkan. Artinya semua informasi tentang masyarakat itu mereka mengambil dari kepala keluarga saja, yaitu laki-laki, sehingga suara perempuan itu sama sekali tidak terdengar. Sementara dampak dari Inko sendiri itu terhadap perempuan itu sangat besar, karena apa? Mulai dari persoalan kesehatan misalnya. Perempuan dalam hal ini sesuai dengan pengalaman kemarin itu sangat terentang dengan dampak yang ditumbuhkan dari Inko mulai dari udara dan sebagainya. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana ada pendidikan politik di sana, karena pendidikan politik itu sebenarnya tidak bisa diartikan dalam arti yang sempit, misalnya ketika mereka harus masuk ke dalam legislatif. Tapi kemudian bagaimana pendidikan politik bisa memberikan kepercayaan kepada perempuan bahwa mereka berhak mengambil keputusan untuk dunia sendiri, termasuk ketika mereka bisa mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan secara kolektif dengan secara prima, tanpa harus dinomorduakan. Terima kasih telah menonton!